Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Kapal motor Perkasawana 1 yang sempat kandas di pantai Tanah Ampo Akhirnya tenggelam saat ditarik ke laut Intro Penerapan aturan wajib vaksinasi booster di Bandara Gurah Rai Tidak berdampak terhadap jumlah penubah Intro Seniman di Ubud menyiapkan dua lukisan berukuran besar Untuk dipamerkan kepada peserta KTT G20 Intro Seniman lukis di Banjar Kutuh, Kelot Uhud Menyiapkan dua lukisan berukuran besar Untuk dipamerkan kepada peserta KTT G20 Karya seni ini digarap kelompok pelukis Kalisa Banjar Kutuh Kelot Desa Petulu 80 pelukis membuat lukisan ini secara berkotong royong sejak lima bulan lalu Lukisan berukuran 10 kali 2,8 meter Saat ini masih dalam proses pekerjaan Kedua lukisan yang dibuat bertemakan flora dan fauna sesuai ciri khas seniman Kutuh Kelot Pembinaan yang dilakukan hari ini oleh para sumber Diharapkan semangat, motivasi kita untuk penyelesaikan seni bisa tercapai dengan baik Di antaranya melalui penelaraan pameran yang kita siapkan saat ini Dengan ukuran lukisan 10 meter kali 240 cm Nanti akan dipamerkan di Museum Arma Untuk adanya G20 Jadi lukisan yang besar ini dikerjakan secara bersama-sama Artinya suatu perbedaan yang hadir di kelompok besar KTT ini Disatukan oleh karya seni Karya ini nanti bisa dimikmati di Museum Arma Pembukaan pamerannya tanggal 14 Oktober Kalau tidak ada perubahan Berapa lama yang kita digarap? Kira-kira kita sudah membicarakan ini 5 bulan sebelumnya Jumat baru ke sana Ini belum selesai Masih berarti perlu waktu untuk menyelesaikan Mudah-mudahan apa yang kita rendahkan harapkan Bisa dilaksana dengan baik Boleh hilang ini karena roh kubur itu kan seni Seni itu ada seni lukis, seni sastra Ada ritus, ada seni jejai dan seni pertunjukan, seni sastra Itulah roh Dan ini akar-akar di setiap baria, setiap desa Akar ada kutub isma, ada tebal sayur isma Ada taman isma, ada penistana isma Dan seterusnya, seterusnya Inilah akibat dari interaksi Barat dan timur Yang digerakkan oleh Wardo Spis Konet, Arismit Dan banyak lagi yang dikweli kebarunya Penelitian Ini yang mengangkat Sehingga membutuhkan sebuah gerakan Pita Maa Gerakan sosial Pita Maa itulah Yang kita harus dikawal Harus serawat dengan baik Karena sudah memberikan kesejahteraan pada masyarakat Turis datang ya Dibeli dan juga di Sumantan Museum Bali Kalau kita mau kaji teliti Lukisan ini ditargetkan selesai Sebelum dipamerkan di sebuah museum di Ubud Pada bulan Oktober hingga November mendatang Tim Liputan melaporkan dari Giyanyar Kota Dinpasar memiliki beberapa objek wisata pantai Yang sering dikunjungi wisatawan Salah satunya Taman Inspirasi Muntik Siokan Di Pantai Mertesari Sanur Tempat wisata ini Menyuguhkan pemandangan pantai Hamparan pasir putih Serta rimbunnya pohon cemaran Hembusan angin pantai Dan pemandangan hutan bakal Semakin membuat betah Pengunjung yang datang ke tempat ini Menyaksikan bahwa keindahan Alam Bali Salah satunya adalah Di Pantai Mertesari Yang cukup indah ini Bisa disaksikan oleh seluruh warga Semoga dapat dipublikasikan Dapat diinformasikan seluruh warga Indonesia Untuk dapat berkunjung di tempat yang indah Di salah satunya adalah Pantai Mertesari di Dain Pasar Semuanya pohon cemaranya menarik Pohon-pohon yang lain Termasuk mangrupnya disini sudah cukup banyak Pantainya yang cukup bagus Pombaknya begitu indah Kapal-kapal yang bisa mengantarkan Para wisatawan Ketempat-tempat yang diinginkan Yang ada di pulau-pulau sebelah sana Cukup bagus Apakah ke depan akan mengajak keluarga lagi ke sini Pak? Insya Allah nanti ke depan Jika ada rezeki kami akan mengajak Paling tidak menginformasikan kepada teman-teman Bahwa Pantai Mertesari ini memang cocok Tempat pusatnya Disini bersih Kemudian semuanya sudah tertata Tersplorasi dengan bagus Oleh pemerintah setelah Apa yang membuat Bapak menarik? Kalau saya menariknya Pemandangan di laut sana Sama ini Pak Layang-layang disini Kalau pohon-pohonan ini Pak? Pohon-pohonan disini Juga oke lah Menciptakan suasana teduh Pak Apalagi kalau siang hari mungkin ya Pak Kita kan disini lagi sore hari nih Pak mungkin apakah ke depan akan mengajak keluarga lagi kesini Pak? Insya Allah akan saya ajak Objek wisata alam ini Ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan Atau musim liburan Pengunjung saat ini Masih dinominasi wisatawan domestik Dari Bali dan provinsi lain Untuk berwisata di tempat ini Pengunjung dewasa membayar tiket masuk 10.000 rupiah Dan 5.000 rupiah untuk anak-anak Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar Kabupaten Bangli memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi Salah satunya wisata alam belum keliki di daerah Kintamani Objek wisata ini berlokasi di Banjar Tirte Usada Desa Batur Tengah Kintamani Bangli Tempat yang dibuka tahun 2018 lalu ini Dikelola masyarakat bekerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Di tempat ini wisatawan disuguhi suasana alam pegunungan dengan udara yang sejuk Pengunjung bisa melihat pemandangan danau dan gunung batur Gunung abang serta desa kuno trunyan di kejauhan Tempat yang ini, kalau lokasinya sangat bagus View dapat, view danau memang view danau Bagus untuk keluarga Kemping-kemping keluarga Tidak begitu gimana ya Family banget lah tempatnya Untuk bisa berwisata ke tempat ini Pengunjung dikenai tiket masuk 10.000 rupiah per orang Pengunjung juga bisa berkemah Dan melakukan berbagai aktivitas lainnya Seperti memancing Harga tiket masuknya 10.000 rupiah per orang Kalau keunjungan itu Sabtu Minggu Rame sama Arisenen Kalau tenda itu 250 Katas 4 orang sama Glanting itu Di 350 sudah dapat breakfast Dapat kolam berenang langsung Wisata Belong Keliki Ramai dikunjungi wisatawan saat akhir pekan Tempat ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam Devi Saraswati melaporkan dari Bangli Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nabarkan yang bertugas Saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!